Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel saya Jangan lupa like, share dan subscribe agar tidak ketinggalan info dari saya Nah di video kali ini saya akan berbagi tip cara membedakan antara jantan dan betina untuk burung serigunting Oke teman-teman jangan berlama-lama lagi kita saksikan video selanjutnya Nah ini dia teman-teman burung serigunting abu-abu Kebetulan saya mempunyai 2 burung serigunting abu-abu yang masih muda ya Kisaran umur 2 bulan Sebenarnya untuk burung serigunting antara jantan dan betina Kalau mau dijadikan masteran tidak masalah sih ya teman-teman Karena sama-sama memiliki kecerdasan yang menerukan burung lain Tapi tentunya teman-teman ingin tahu dong jenis kelamin antara jantan dan betina Nah disini saya akan berbagi tip cara membedakan antara jantan dan betina Untuk melihat jenis kelamin antara jantan dan betina Pertama yang harus diperhatikan dari postur tubuhnya dulu ya teman-teman Nanti saya ambil satu buat contoh Nah untuk burung serigunting yang jantan itu Mempunyai postur tubuhnya lebih besar Yang lebih gede ya teman-teman Dan mempunyai ekor yang agak panjang Bila dibandingkan sama betina Dia lebih panjang ya teman-teman Dan sedikit Bulunya agak hitam Kita mengkilat Sebenarnya lebih sulit Membandingkan Ribunting yang Abu-abu ya teman-teman Daripada yang Yang hitam Karena yang abu-abu Antara jantan dan betina itu Hampir Hampir-hampir mirip Kalau yang Digunting yang hitam Dia kalau yang jantan itu lebih pekat hitamnya Tapi kalau yang abu-abu itu Serigunting dia lebih Lebih hampir sama Kalau dari segi bulu Tapi disini teman-teman Yang diperhatikan yaitu Dari postur tubuhnya ya dulu ya teman-teman Postur tubuhnya itu lebih Lebih besar Lebih panjang Dan paruhnya juga Lebih besar Nah disini teman-teman Perhatikan Paruhnya itu Lebih besar Daripada betina Dan kepala juga Lebih Lebih gede Dan matanya juga Lebih gelok Lebih gede Nah ini teman-teman Perhatikan Yang ini Sudah dipastikan jantan ya teman-teman Misalkan teman-teman Punya Dua burung Serigunting Itu sangat mudah ya teman-teman Membandingkannya Seperti saya ini ya teman-teman Saya punya dua Itu sangat gampang sekali Membandingkannya Waktu itu Saya beli Satu sarang Ya teman-teman Nah kebetulan Punya saya Jantan dua-duanya Awalnya saya kira Yang ini Yang satu jantan Yang satu betina Karena pas datang itu Yang satu itu Yang ini nih Yang lebih Kecil Dan ini lebih besar Saya kira yang ini itu Betina Tapi pas saya rawat Bitaran satu Bulan Sudah kelihatan Dua-duanya itu Jantan ya teman-teman Karena Saya bandingkan itu Postur tubuhnya itu Sama Dari ekornya juga Sama ya teman-teman Dari paruh itu Dia sama-sama gede Sama-sama gede Dan pala juga Sama-sama gede Umur seri kuncing ini Kurang lebih Dua bulan ya teman-teman Dan saya baru Rawat itu Kurang lebih Satu bulan setengah Sebenarnya Saya berharap Yang satu jantan Yang satu betina Kenapa Saya berharap Yang satunya betina Karena Yang pernah saya bilang Burung seri kuncing Antara jantan Dan betina itu Sama-sama memiliki Kecauan yang bagus Dan bisa menyuruhkan Burung lain Tapi tergantung Dari teman-teman Saat pemasterannya Ya teman-teman Misalkan teman-teman Mau pemasterannya Kenari Atau lovebird Sama-sama Mempunyai Keahlian ya Antara jantan Dan betina itu Sama-sama mempunyai Keahlian bisa menyuruhkan Burung lain ya Teman-teman Oke teman-teman Sudah paham kan Jadi yang jantan itu Postur tubuhnya itu Lebih besar Dan lebih panjang Dan paruhnya juga Lebih tebal ya Teman-teman Nah untuk betina Itu sebaliknya Yang tubuhnya itu Lebih pendek Atau lebih kecil Dan paruhnya juga Lebih Lebih kecil ya Teman-teman Nah apabila teman-teman Beli burung yang Masih muda Cukup perhatikan Satu dari Paruhnya dulu ya Teman-teman Dan dari ekor Ekornya itu Lebih panjang Daripada yang lain Nah itu Sudah dipastikan Jantan ya teman-teman Sebaliknya Sama yang betina Kalau yang betina itu Paruh Lebih pendek Dan lebih kecil Dan yang jantan itu Lebih panjang Oke teman-teman Ini menurut Analisa saya aja ya Teman-teman Apabila ada yang salah Dengan pembahasan saya Saya mohon maaf Disini saya bukan Bersifat menurut Tapi sekedar Share dan berbagi Pengalaman aja ya teman-teman Baiklah teman-teman Cukup sekian Tip cara membedakan Antara jantan Dan betina Untuk burung serigunting Abu-abu Semoga bermanfaat ya teman-teman Apabila teman-teman Ada yang mau bertanya Silahkan tulis di kolom komentar Dan jangan lupa Like, share, dan subscribe Agar tidak ketinggalan Info-info dari saya ya teman-teman Cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh